Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli Dalam video ini, saya akan membacakan Tulisan dari guru kita semua, K.H. Raden Yusuf Al-Mubarak Beliau mengatakan Seorang mursyid toriqoh yang sebenarnya Ia akan mengalami cacian dan hinaan Serta tuduhan yang menyakitkan Kalau ada seseorang yang mengaku sebagai mursyid toriqoh Tapi salah dalam menghukumi orang yang majdub Maka ia bukanlah seorang mursyid Ucapan dan perbuatan orang yang majdub Tidak akan dapat difahami oleh orang awam Janganlah kau menghukumi salah atau sesat Terhadap orang yang majdub Jika kau belum merasakan majdub itu sendiri Seorang mursyid toriqoh yang sebenarnya Ia akan mengalami cacian, hinaan, dan tuduhan yang menyakitkan K.H. Raden Yusuf Al-Mubarak K.H. Raden Yusuf Al-Mubarak ini Beliau telah mendapatkan Ijazah Untuk Untuk Toriqoh Qadiriyah Dan Naqsyabandiyah Ada pun Toriqoh Qadiriyah Beliau mendapatkan Ijazah ini Dari Yang pertama Dari Sayyid Fadil Al-Jilani Al-Turqi Dan beliau adalah seorang mursyid toriqoh Al-Qadiriyah Dan inilah sertifikat Pengangkatan Mursyid Dari Sayyidu Sharif Muhammad Fadil Al-Jilani Bismillahirrahmanirrahim Ijazah Fid tariqat Al-Qadiriyah Al-Jilani Al-Aliyat Al-Mubarak Alhamdulillahi Hamdan Yafi Ni'amahu Waiyuka Fidu Mazidah Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Alihi Wa Sahbihi Ajmain Fakat Akhattu Saya telah mengambil Dikir Wal-Khilafah Dan Jadi seorang Khalifah Wattariqoh Wattariqoh Dan saya telah mengambil Tarekat Min Syekhi Wa Walidi Dari Guruku Dan orangtuaku Yaitu Al-Arih Billah Sayyid Muhammad Faik Al-Jilani Wattasallahu Asrarah Dan beliau Mengambil dari Sayyid Muhammad Siddiq Al-Jilani Dan beliau Mengambil dari Sayyid Mamduh An-Nuri Al-Brikfani Dan beliau Mengambil dari Sayyid Ahmad Al-Qadiri Dan beliau Mengambil dari Ayah beliau Syekh Abdul Qahar Kadasallahu Sirrah Dan beliau Mengambil dari Sayyid Syekh Muhammad Ali Al-Utrusi Dan beliau Mengambil dari Ayahnya Yaitu Syekh Abdul Hamid Khan Al-Khalifat Al-Akbar Min Syed Syekh Nuruddin Al-Brikfani Kemudian Beliau Mengambil Dari Syekh Muhammad Nuri Al-Nuri Al-Mausili Dan beliau Mengambil Dari Syekh Ali Al-Kilali Dan beliau Mengambil Dari Syekh Muhammad Al-Jalil Al-Mausili Dan beliau Mengambil Dari Syekh Abu Bakar Bin Mustafa Al-Alusi Dan beliau Mengambil Dari Syekh Mustafa Al-Alusi Dari Syed Usman Al-Qadiri Dari Syed Abu Bakar Al-Qadiri Dari Syed Yahya Al-Qadiri Dari Syed Husamuddin Al-Qadiri Dari Ayah beliau Syekh Nuruddin Al-Qadiri Dari Ayah beliau Syekh Waliuddin Al-Qadiri Dari Ayah beliau Dari Syekh Zainuddin Al-Qadiri Dari Syekh Syarafuddin Al-Qadiri Dari Syekh Syamsuddin Al-Qadiri Dari Syekh Muhammad Al-Hattaki Al-Qadiri dari Syekh Abdul Aziz Al-Qadiri dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian beliau mengambil dari Syekh Abi Sa'id Al-Mubarak Al-Makhzumi dari Syekh Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Qurashi dari Syekh Abdul Faraj Al-Tursusi dari Syekh Abdul Wahid bin Abdul Aziz Al-Tamimi dari Syekh Abu Bakar Al-Shibli dari Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi dari Syekh Abu Mahfud Ma'ruf Al-Karhi beliau dari Syekh Musa Al-Kadim dari Ja'far Sadiq dari Zainal Abidin dari Sayyidina Hussain dari Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kemudian Al-Sharif Muhammad Fadir Al-Jilani mengatakan Ijazah ini diberikan oleh Sayyid Fadir Al-Jilani pada tanggal 2 Syaban tahun 437 yang bertepatan dengan tanggal 9 bulan 5 tahun 2016 dan saksinya yang pertama adalah Khidir Muhammad So'ud dan saksi yang kedua adalah Banafi nah itu untuk Ijazah yang pertama ada pun Ijazah yang kedua yaitu dari Syekh Muhammad Kamsani untuk Ijazah Al-Qadiriyah Syekh Muhammad Kamsani memberikan kemursidan izin kemursidan kepada guru kita Yihah Haji Radiyan Muhammad Yusuf Al-Mubarak dan beliau memberikannya pada tanggal 20 April tahun 2023 yang bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan tahun 1444 Hijriah ditanda tangan oleh Syekh Muhammad Kamsani sebagai pemberi wewenang pemberi kemursidan kemudian sebagai saksi ada 5 orang yang pertama saya sendiri Abdul Aziz Jazuli kemudian Haji Adang Haji Adek Syekhuddin Ustaz Irfan dan Haji Jamal yaitu putra dari Kihaji Kamsani Hafizhullah redaksinya kurang lebih sama kemudian yang ketiga ini adalah ijazah pengangkatan mersyid kepada guru kita Kihaji Radiyan Muhammad Yusuf Al-Mubarak yaitu ijazah Torikoh Naqsyabandiyah yang bertepatan yang diberikan kepada beliau pada tanggal 26 Januari tahun 2020 yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhirah Jumadil Akhirah 1441 ini tanda tangannya oleh Kihaji Kamsani yaitu Mursyid Tekien kemudian oleh saya sendiri Abdul Aiz Jazuli kemudian kepada Bapak Yus Mandala sebagai saksi dan sebagai saksi lagi Ahmad Faizal Ali nah ada pun ijazah Torikoh Naqsyabandiyah yang diberikan oleh Kihaji Kamsani kepada Kihaji Radiyan Yusuf Al-Mubarak dimana disana disebutkan beliau mengambil tarekat dari guru beliau yang namanya Syekh Muhammad Salim kemudian beliau mengambil dari Syekh Muhammad Ruyani beliau mengambil dari ayahnya yaitu Syekh Muhammad Sahib Mandala Kadupinang Pandeglang beliau mengambil dari Syekh Abdul Karim Tanara beliau mengambil dari Syekh Ahmad Khatib Abdul Khafar Sambas beliau mengambil dari Syekh Samsuddin Syekh Murad Syekh Abdul Fatah Syekh Usman Syekh Abdul Rahim kepada Syekh Abu Bakar Syekh Syed Yahya kepada Syekh Ustamuddin kepada Syekh Waliuddin kepada Syekh Nuruddin kepada Syekh Sy perfuddin kepada Syekh Samsuddin kepada Syekh Muhammad Al-Hattaq kepada Syekh Abdul Aziz Al-Qadiri kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada Abiyyid Al-Mahzumi kepada Syekh Abdul Hassan Ali bin Muhammad Al-Hakari kepada Syekh Abdul Farosh Al-Tusi kepada Syekh Abdul Al-Wahid Al-Tamimi, kepada Syekh Shibli, kepada Syekh Junid, kepada Syekh Diyauddin, kepada Syekh Maruf Al-Karhi, kepada Syekh Ali bin Muhammad Ar-Rida, kepada Syekh Al-Imam Musa Al-Kadim, kepada Imam Ja'far Sadiq, kepada Imam Muhammad Al-Bakir, kepada Imam Ali Zan al-Abidin, kepada Imam Hussein, kepada Syekh Dina Ali bin Abi Talib, dan beliau mengambil dari Rasulullah SAW dan Rasulullah, dari Malaikat Jibril, dan Malaikat Jibril, dari Allah SWT, dan yang bertanda tangan di bawah ini adalah G.H.I. Kamsani, ditandatangani oleh saya sendiri, Abdullah Hijazuli, ditandatangani oleh Bapak Iyus, dan Ahmad Faizal Ali sebagai saksi. Tertanggal pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 yang sesuai, atau bertepatan dengan tanggal 1 Jumat al-Akhirah 1441 Hijriah. Niatkan saya di hati, itu di saya niatkan di hati, tapi sebelumnya, saya akan sampaikan dulu, apakah itu fikir kodiriyah? Bikir kodiriyah adalah sikir, ucapan kalimat utwa'ilah, kalimat utwa'ilah, kalimat utwa'ilah, yaitu kalimat wa'ilah ilhamu'ilah. Ini, amalan yang di amalkan, oleh Sampadul Kodiriyah. Saya, di amalkan, oleh Sampadul Kodiriyah. Saya, di amalkan, oleh Sampadul Kodiriyah. Saya, di amalkan, oleh Sampadul Kodiriyah. Sampadul Kodiriyah, yang memberikan izin musik kepada saya, yang pertama, yaitu Profesor Doktor Syekh Al-Syarif Al-Sayyid Muhammad Fadil Yelani Turki. Keturunan, Syekh Al-Kodiriyah. Orang Kulki. Musib kedua, yang mengizirkan saya, Nabiak, Muntalkin. Zikir Kodiriyah ini, yaitu, Asyikh Muhammad Kamsani, di daerah Yubah. Dan saya, di izinkan, oleh Nabiak, Muntalkin. Pun, oleh beliau, yaitu, Asyikh Muhammad Fadil Yelani. Jadi, saya, di izinkan, untuk melihat, untuk melihat Kodiriyah, dan Muntalkin Kodiriyah. Saya akan membaca kamu dulu, sama Bursi dan saya, baiklah semuanya. Saya mendapatkan izin nubeak, atau mentalkin. Zikir Kodiriyah, dan Muntalkin Kodiriyah. Dari diri saya, yaitu, Syekh Muhammad Kamsani. Syekh Muhammad Kamsani, dari gurunya, Syekh Muhammad Salih. Syekh Muhammad Salih, Dari gurunya, Syekh Muhammad Ulyani, Mandala Kabupinang Panditlang. Syekh Muhammad Ulyani, Mandala Kabupinang Panditlang. Dari, Bapaknya sekaligus gurunya, yaitu, Syekh Muhammad Sohif, Mandala Kabupinang. Syekh Muhammad Sohif, Mandala Kabupinang, Dari gurunya, yaitu, Syekh Abdul Kamar. Syekh Abdul Kamaroh, Dari gurunya, dari, Syekh Ahmad Khatib Al-Sambas. Sampai kesana, Syekh Abdul Kodir Yalami, Syekh Jafar Siddiq, Syekh Zainal Amidi, Syekh Zainal Hussein, Syekh Zainal Ali, Rasulullah Alhamdulillah, Syekh Zainal Rasulullah Al-Sambas. Terus dari, Alkitab Dikir, Dari Allah Ka'ala. Ya, itu sangat termis dari saya. Jadi, sekali lagi, Siapa aja yang disini, yang mau, mengikuti Talkin Dikir, sekaligus aja dikumpan oleh kita. Kepada yang bertanya, Apa sih yang diamalkannya? Itu, khususnya mengamalkan, Ya, Amillaha Bin Yoboh. Itu yang pokok. Berapa kali jumlahnya? Itu, seratus enam puluh lima kali. Setiap sesudah sholat fardu. Jangan kurang dari, seratus enam puluh lima kali. Dirudikan boleh dikurang jalanan. Itu yang sebut, Dikir Kodiriyah. Ya, Itu yang pokok. Dikir. Tapi, sebelum membaca, kalimatlah, lahir Allah, salawat, beristirah, kemudian membaca lahir Allah, selama lima kali, ditutup dengan dua. Apakah yang disebut talqin Talqin ini dituntun Dituntun apanya Dituntun cara membaca Itu talqin Dituntun oleh emosi Bagaimana cara menarik Kalimat dalam dikit Kalimat dalam dikit Itu talqin Supaya pembacaannya ini Sesuai dengan hukum-hukum pembaca Itu yang disebut talqin Yang ditalkin disebutnya Mubiti Yang menarikin itu disebutnya Musib atau salifatoreko Bagaimana fungsinya kalau kita Setelah ditalkin Yang pertama Kita Diakui oleh Sultanul Rulia Syekh Abdul Qadir Jalan Sebagai Murid Syekh Abdul Qadir Jalan Yang kedua Berasa Orang siapa orang Yang sudah ditalkin Fikir Tripio T entity Applilation Tata Syekh Abdul Qadir Jalan Dia Seperti Bayi Baru thought Florida Bersih Misalnya Ruhaninya kepada Ruh Kudusiyah bersih lagi seperti bagi bangun laki-laki dan tata-tata Bukodil jalani sesungguhnya yang sudah didiak oleh kuku itu adalah muridku dan keutamaan muridku beliau satu orang muridnya itu berbanding 25 orang selama itu salah satu barang siapa orang yang berdikir kepadaku bahasa Bukodil jalani tetap lalu pahala mendikirkuk mendikirkuk terikatku murid-muridnya yang cinta padanya maka orang tersebut tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum wafat dalam kanan iman kalau murid-muridnya tidak akan diwafatkan oleh Allah dan tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum kita ini dari taubatan shodikon tobat-tubrin tobat dan tidak akan hidup dia kecuali hidup dengan nikmah dan tidak akan dihidupkan dia kekali dalam hidup yang diri doi jadi itu ucapan salah satu ucapan siapa dikali terhadap murid-muridnya yang menekan tonikohnya ya asal itu dikir diamalkan 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 tiap kesudahan-sumat lima waktu itu sebanyak 165 kali jangan berkurang dan ini fungsi dikir menurut Syahraf Aisyah Alami di dalam kitab minah usani sesungguhnya zikir adalah pendana murid-murid ahli zikir menurutkan dari musuh-musuhnya atas musuh-musuhnya dari golongan di manusia dan syata jadi yang sering menurutkan dikir, menurutkan mereka itu menurutkan sebuah pendana yang sangat panjang, yang sangat dasar atas musuh-musuh kita dari golongan jid, manusia dan syata jadi kalau kita punya musuh manusia atau jid atau syata cukup dilawanya dengan zikir la ilaha illallah 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 di rumah sebanyak-banyak ada musuh-musuh ada jid atau syata dikira diperbanyak sebanyak ya itu fungsinya ya udah ya udah dijelaskan ya mari kita tanjukan acara sekali lagi ibu pak siapa dari sini yang berniat ingin ditalkin nanti niatkan dalam hati niat ditalkin bikin bikin ya begitu ya kalau nanti bapak saya ajar tukum jawab alhamdulillah atau nanti saya bahasa Indonesia aja ya saya dijajahkan pikir kepada kalian dijawab saya terima alhamdulillah itu aja ya maka yang mencapai itu yang bernyakit itu baki sudah dipakir dikira ya dan mulai aja Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahman selamat menikmati 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 menikmati tetapi menikmati selamat menikmati dengan menikmati menikmati dan menikmati 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 sudah sudah beres nanti kalau sudah nanti ke wilayah apa itu wilayah ke kekalian menuju wilayah kekalian mikirnya tak terbatas setiap nafas nanti mau menjadi wali atau tidak itu gimana Allah tapi kalau orang yang tidak punya banyak itu cukup cukup dipahami paham ya kalau paham nanti kita langsung terakhir 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 Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Amin ya Allah 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 Amin ya 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 Allah Amin ya Allah